Hai semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di channelnya Aya Nah, hari ini aku akan sedikit cerita tentang bagaimana sih cara aku pake jilbab Karena kebetulan kemarin itu di Instagram banyak banget yang nanyain Itu jilbabnya kamu apain sih gitu kan Nah, jadi kali ini aku akan cerita tentang bagaimana cara aku menggunakan jilbab Yuk kita mulai ya Untuk belakangan ini aku lagi suka banget dengan hijab instan Jadi di hijab instan itu kan memang langsung selesai gitu kan Nah, namun Kalau aku, biasanya kan di facenya ini kan dia udah bulet gitu kan Kalau tinggal masuk udah selesai Cuma karena aku lebih suka dia ada sedikit lipatannya disini Ini kan dia panjang gini, panjang gini kan Nah, ini ditarik sedikit untuk membentuk lipatan kayak gini gitu Nah, setelah ini itu, ini adalah salah satu poinnya Kemudian poin berikutnya adalah bagian yang panjangnya sini Sebenernya gini aja juga gak apa-apa sih Bisa juga Cuma aku lebih suka Jadi ininya itu di agak-agak dikit Ditarik ke belakang Kayak jarum pentuk Ini dimasukin Dan ininya Dijatuhin gini Jadi kayak ada layernya gitu Nah, biasanya sih aku jelopnya kayak gini Jadi tujuannya juga kalau ininya jatuh ke bawah gitu agak nutupin wajah gitu kan ya Nah, jadi aku bawa ke belakang Dibuat seperti ini Nah, ini untuk yang pertama Ini kalau untuk jelop instan sih Karena jelop instan kan udah Udah terbentuk cantik gitu kan Jadi Lebih gampang buatnya gitu Nah, berikutnya Kalau pakai pasmina Nah, biasanya pasminanya itu Ini bagian yang pendeknya Kemudian ini bagian Kemudian ini bagian yang panjangnya Biasanya yang pendek aku buat di sebelah kiri Yang panjang di sebelah kanan Nah, ini udah aku pin dulu di leher Kemudian Ini aku tarik ke belakang Dibuat Dibuat seperti ini Terus ini ditarik ke samping Samping gini Ditarik lagi ke samping Seperti ini Nah, kemudian Biasanya juga yang bagian Panjangnya ini juga Biasanya aku tarik ke belakang Terus pakai jerung pentul Nah, selesai deh Ini juga karena dia panjang kan Yang sebagainya kan juga panjang nih Jadi kan dia Seperti apa ya Seperti layer gitu Sama sih intinya Intinya kalau aku sih Jerungnya modelnya sama Seperti yang instan tadi Yaudah Jadi selesai deh Seperti inilah biasanya Aku menggunakan jerung sehari-hari Biasanya sih aku lebih sering pakai pasmina Daripada pakai yang segi empat Karena kalau yang pasmina itu Dia gimana ya Lebih gampang dibentuk Dan juga lebih Apa ya Lebih panjang juga gitu kan Nah, jadi Mudah-mudahan bisa menjadi Referensi Untuk teman-teman semua Sampai jangan lupa untuk like dan subscribe ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya